Intro Gelombang kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh pada akhir tahun lalu mendapat penolakan dari warga setempat. Aksi itu berujung pengusiran para pengungsi oleh mahasiswa dan sempat menjadi sorotan nasional. Kami berkesempatan menemui beberapa pengungsi Rohingya untuk mendengar kisah mereka. Intro Namanya Abdurrahman. Dia adalah pengungsi sekaligus guru bagi anak-anak Rohingya di pengungsian. Perburuan dan pembunuhan etnis Rohingya di Bangladesh mengantar dia sampai ke Aceh. So it took us at that time when it was started gun firing, killing, torturing, arresting, it started. We and our family members gathered and we gathered in the one side of our village and after that we set off to the journey to Bangladesh. So they are the people, criminal group, who are, you know, given and who are told by the, you know, by the people who are bad. Doing bad for us, it was very, very complicated issue. Four, maybe four groups who, with the name of the struggle of the community, they try to fight to each other. Therefore, the benefit of own benefit. Abdur sudah lama menjadi guru bagi anak-anak di pengungsian etnis Rohingya yang terletak di pesisir pantai di Kulam, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi, Aceh. Ilmunya ia dapat selama dalam pelarian sebagai pengungsi. So, as you can understand that, so in 2017 and 2018, sorry, 16, 15, I was studying apart from my curriculum and I was studying in a private English speaking courses I taught. That is why my, you know, I can say my English is, yeah, yeah. So, like other students, so I don't want to, wanted to be sit here, idly, idly. So, it is not like, I was, you know, very, you know, passionate and enthusiastic. So, I don't know whether I can teach or whether I as a volunteer or translate interpreter and or as a teacher. So, I wanted to solve my community, my persecuted people and as any way that I can. Di tempat pengungsian, setidaknya ada 249 lebih etnis Rohingya yang berdiam diri di tempat ini. UNHCR mencatat terdapat 1.752 pengungsi Rohingya yang tersebar di berbagai daerah, di antaranya Sabang, Banda Aceh, Pidi, Biren, hingga Loksemawe. Mereka tiba di Aceh dengan menumpangi perahu bersama dengan ratusan pengungsi lainnya setelah terombang ambing di lautan dalam waktu yang cukup lama. Bagi mereka, Indonesia adalah tempat yang aman bagi pengungsi Rohingya, meski sebenarnya bukan menjadi tujuan utama. Lain cerita dengan Abdur, pengungsi lainnya mengisahkan bagaimana mereka bisa sampai Aceh. Kampanye kekejaman masal yang dilakukan junta militer Myanmar membuat jutaan etnis Rohingya meninggalkan rumah mereka. Mereka berlari ke Bangladesh untuk menyelamatkan diri. Sayang, tempat ini bukan tempat yang benar-benar aman bagi para pengungsi Rohingya. Di pengungsian Bangladesh, para pengungsi Rohingya harus mengalami kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata dan geng kriminal. Mereka lantas mencari tempat yang benar-benar aman. Salah satunya adalah Indonesia sebelum mereka mendapat negara ketiga. Mereka menyelamatkan orang, Rohingya, di camp. Jadi, siapa yang tidak berkini, mereka menggunakan gunnya. Mereka harus menunjukkan gunnya. Ini adalah sebab yang penting. Mereka berlaku, kemudian, kemudian. Dan mereka, kemudian, mereka memilih kecepat yang terkini. Kemudian, mereka kemudian, mereka kemudian, mereka kemudian. Ya, my family give money for me, to agent, and one week later they call me, they choose a place, and I go there, their place, and they take me in their car, and they take me in the safe house, they call it safe house, no talk, just silent, we just keep silent in there, in the safe house, after that two or three hours later, after the maghrib, maghrib is before the Asha Ajan, they tell us now time to go to beach, to get in the boat, and we just get ready to go, and we walk 25 to 30 minutes to safe house to beach, we go there, to the beach, and we wait for, when we arrive at the beach, we wait for the boat, a little boat coming for take us, and that time, the one boat come, and we get in that little boat, after getting that little boat, they go, they, it start maybe 20 minutes to, from the beach to get a big boat, bigger one, after that, they transfer us to little to big boat, after that, from that day, maybe it start our journey to go Indonesia. Nah, memang pertanyaannya menarik kenapa Indonesia, kita juga sering menanyakan kenapa kalian memilih Indonesia gitu, karena ternyata di lingkungan mereka sendiri, di komunitas Rohingya nya, mereka mengenal Indonesia ini sebagai negara yang paling banyak muslimnya. Jadi setiap kita tanyakan pada proses registrasi dan verifikasi UNHCR, kita pasti menanyakan, tujuan kamu kemari sebenarnya apa? Dan kamu ketika naik boat di Bangladesh, tujuan kamu kemana? Dan motivasi kamu berangkat apa? Jawaban mereka adalah, saya ke Indonesia untuk mencari kehidupan yang lebih baik, karena di Bangladesh hidup saya teraniak ya. Banyak anak laki-laki yang diculik misalnya, banyak camp yang terbakar dan sebagainya, mereka tahu ada sebuah negara namanya Indonesia, mayoritasnya juga muslim, dan negara ini bersahabat gitu dengan pengungsi. Nah, di negara itu mereka tahu ada daerah namanya Aceh, walaupun tidak semuanya tahu akan turun di Aceh ya, tapi mereka dengar gitu dari pengungsi-pengungsi yang lain, Aceh itu seringan Islamnya kuat. Dan di Aceh itu, kalian ketika kita minta bantuan gitu ke warga Aceh, banyak orang-orang baik yang mau membantu. Motivasi itu yang bikin mereka akhirnya memutuskan untuk naik boat, kemudian sampai di Indonesia. Terima kasih telah menonton!